Na, di, du, na, di, du, ya Na, di, du, di, na, du, ba, ya Ya, ya, ya begini Oh, ya, na, di, du, na, di, du Cu, 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 cu Oke, ini kayaknya lengannya udah kemarasan ya Sekarang kakiku enggak Oke, kita akan mulai ibadah kita Yuk kita berdoa dulu, kita akan mulai ibadah kita Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Kami dapat berkumpul sama saudara-saudara kami Kami akan memuji dan mengulihakan nama-Mu ya Tuhan Kiranya Engkau hadir tempat ini Melawat kami semua Terima kasih ya Bapak Dalam nama Yesus, salu ya Amin Terima kasih ya Bapak Dia mati bagiku Dia mati bagiku Dia bangkit bagiku Dia Tuhan Alah Dia nyamanku Kuasa kau dipatahkan Hidupku dipulihkan Dia Tuhan Alah Terima kasih ya Bapak Terima kasih ya Bapak Terima kasih ya Bapak Terima kasih ya Bapak Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Yesus 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 selamat menikmati 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 yesus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan engkau selamat menikmati selamat menikmati Tuhan menikmati menikmati oleh selamat menikmati selamat menikmati 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 karena kita percaya pertumbuhan kehidupan kita tidak mungkin kita bisa tumbuh sendiri saja that's why ada yang namanya kesan kelompok saling memperhatikan jadi kita di sini di IQ ada komunitas yang kita punya in the weekdays kita juga ketemu untuk saling menguatkan saling support satu dengan yang lain dan doa itu menjadi sebuah hal yang penting dalam kehidupan kita siapa yang percaya doa itu penting siapa yang meskipun percaya doa itu penting tapi kayaknya struggling gitu dengan doanya oh ada gitu jadi kalau memang seperti itu realitanya ayo join di setiap minggu pertama minggu ketiga kita ada doa bareng minggu pertama di hari Sabtu jam 4 sore di minggu ketiga di hari Minggu setelah ibadah IQ dan kita juga di setiap minggu ketiga itu ada yang namanya English service tempat dimana kita bisa sama-sama belajar tentang Tuhan belajar mengembangkan diri kita juga untuk berbahasa Inggris mungkin teman-teman lagi mau latih gitu bahasa Inggris karena punya mimpi punya harapan nanti ke depan kepingin bisa jadi dampak untuk bangsa-bangsa dan salah satu hal yang paling mudah untuk kita bisa upayakan kita latih adalah dengan bahasa yang kita punya kalau kita bisa berbahasa ada tambahan bahasa berarti lebih banyak orang yang kita bisa berhubungan kita bisa berkomunikasi dan di setiap minggu keempat kita juga ada yang namanya Holy Communion dan teman-teman kalau tahun ini kita bener-bener back to basics makanya pengumumannya juga bener-bener back to basics hal-hal yang mendasar dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen sebagai orang yang percaya Tuhan itu adalah hal ini kesan ini ngomongin soal persekutuan dengan saudara seiman doa itu menjadi harusnya jadi nafas kehidupan kita karena tanpa adanya doa maka iman kita kayaknya tidak akan bisa bertumbuh English service kenapa kok ada? karena kita juga perlu mengembangkan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan setiap kita salah satunya yang kita disini percaya adalah dengan kita berbahasa kita bisa jadi dampak dengan lebih lagi dan Holy Communion perjaman kudus itu mengingatkan kita akan apa karya salib Kristus back to basics dan hari ini kita akan masuk ke dalam bulan yang baru kita masuk ke tema yang baru dan di bulan April ini kita akan bahas sepanjang bulan tentang prayer tentang doa Who's excited about prayer? Tak ulang ya pertanyaannya Who's excited about prayer? Dari lubuk hati yang terdalam dengan segala kejujuran Who's excited about prayer? all right berarti kalian lebih horror rohani daripada aku teman-teman karena sejujurnya secara manusia prayer itu bukan sesuatu yang exciting praise and worship that's exciting melakukan kegiatan-kegiatan sosial that's exciting tapi doa seringkali seringkali kalau doa yang ada di dalam kehidupanku aku ngantuk kalau doa apalagi doa yang panjang-panjang itu doa Bapak kami sudah hafal sudah tahu kira-kira isinya apa biasanya saat doa itu bisa zone out bisa lepas fokus lepas ini doanya tadi ngomongin apa ya ngikut yang sekarang lagi gitu jadi on and off, on and off gitu that's reality in my life aku gak tahu kalau teman-teman seperti apa kalau kalian memang that excited dan bener-bener doa itu menjadi sebuah hal yang kegirangan please, please, please tularkan itu ke setiap orang yang kalian kenal tularkan ke aku juga karena sampai hari ini doa ini masih menjadi sebuah hal yang hitungannya it's a love-hate relationship I love it when prayer itu bener-bener menjadi sebuah hal yang exciting menjadi sebuah hal yang aku merasakan Tuhan di saat berdoa tapi prayer menjadi sebuah hal yang menjenuhkan dan membosankan saat panjang monoton dan diulang-ulang pertanyaannya pagi hari ini what is prayer menurutmu? aku kepingin hari ini kita lebih interaktif ya bersyukur hari ini gak sebanyak jadi kita bisa lebih banyak ngobrol kita bisa lebih banyak tukar pikiran kita bisa lebih banyak sharing-sharing dari pengalaman setiap kita ayo prayer menurut kita disini prayer itu apa? apa? curhat what is prayer? komunikasi what is prayer? apa? me time disini tadi ucapan syukur what is prayer? apa? keuntungan hubungan what is prayer? ada lagi gak? ada lagi gak? telepon apa? makanan kaya sekali kalau kita ngomongin soal prayer next question next question gimana kehidupan doamu? tadi dibilang prayer itu komunikasi hubungan makanan ucapan syukur curhat gimana kehidupan doamu? what does prayer look like in your life? dari skala jempol di atas sampai jempol di bawah gitu ya gimana kehidupan doamu? kadang disini kak kadang disini kak belakangan ini lagi disini kak soalnya lagi banyak tugas soalnya lagi banyak hal yang dipikirkan atau justru belakangan lagi disini kak karena hidupku lagi fine-fine aja gak ada masalah so I'm just doing life menjalani kehidupan aja terkait dengan doa banyak kendala kah untuk berdoa temen-temen kalian ngikutin ini gak? ngikutin instagram, youtube belakangan lagi ada yang rame-rame aku minggu minggu ini awal minggu ini tiba-tiba dapet WA dari temen J progressive christianity itu apa? ngikutin gak? lagi-lagi ini ya lagi rame ya aku ditanyain gitu sama temanku J, progressive christianity itu apa? terus aku kayak jelasin secara singkat terus dia bilang kayak kayaknya kita perlu ini deh perlu meet up, perlu catch up buat kita ngobrol-ngobrol gitu and I was like yuk kita ngobrol gitu dan akhirnya sepanjang minggu ini aku jadi mikir gitu loh tentang progressive christianity dan akhirnya hari ini ngomongin soal doa I think it really relates dengan yang namanya doa I think ada kaitan yang sangat erat antara kekristenan kita antara iman kita perkembangan zaman progresifitas ini basically secara sederhana secara umum ngomongin soal perkembangan zaman bagaimana kalau ngomong progressive christianity ngomongin soal bagaimana kekristenan itu berubah sesuai dengan zaman yang ada tapi semakin mikir tentang itu semakin menggumulkan tentang itu bahas juga tentang prayer semakin disingkapkan bukan tentang perkembangan-perkembangan atau kehebohan akan apa yang sedang terjadi tapi Tuhan itu mengingatkan tentang sebuah hal yang sangat sederhana menjadi landasan untuk setiap hal yang kita kerjakan prayer ini sebenarnya menjadi sebuah hal yang sangat signifikan menjadi hal yang sangat spesial menjadi hal yang luar biasa value-nya itu naik juta kali-kali lipat saat ini terjadi saat pasca terjadi minggu lalu barusan kita ngerayain pasca minggu lalu barusan kita merayakan kematian dan kebangkitan kristus dan you know what yang terjadi saat pasca itu this happened Yesus saat dia di atas kewisalib before the end of his life dibilang Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya and what happens next dan lihatlah tabir baik suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah kak hubungannya ayat ini sama progressive christianity sama prayer itu dimana ini ngomongin soal pasca ini ngomongin soal Yesus kejadian itu dia mati fenomena alam yang terjadi teman-teman the significance of kematian kristus itu terjadi yang namanya progressive christianity mungkin bisa dibilang yang I don't know di dalam progressive christianity pertama terjadi waktu waktu ini karena manusia jadi punya akses langsung kepada Tuhan dibilang tadi kayak telepon yang tadinya manusia sama Tuhan itu enggak bisa loh bertemu langsung enggak bisa loh manusia itu punya akses langsung sama Tuhan selalu ada perantara antara manusia dengan Tuhan the reality is dulu zaman seminggu pertama dunia itu ada ya mungkin sampai berapa hari kemudiannya lah atau sampai si Hawa itu makan buah terus dengan baik hatinya dia tawarin juga ke Adam suaminya dan secara kekeluargaan gitu mereka ditendang dari Taman Eden gitu ya sejak itu manusia jadi enggak bisa punya hubungan sama Tuhan yang tadinya manusia bisa ngobrol sama Tuhan secara langsung itu berubah total that's why di jaman perjanjian lama kita selalu melihat bahwa saat mau ketemu sama Tuhan itu butuh waktu spesial butuh bulan kayak bulan-bulan Ramadan ini untuk menyucikan diri membersihkan diri bawa korban persembahan kepada Tuhan dan nanti ada perwakilan yang akan masuk ke dalam baik Allah imam besar satu orang mewakili seluruh rakyat seluruh manusia yang lain-lainnya dia akan masuk ke baik Allah untuk bertemu kepada Tuhan jaman dulu tapi sejak kematian Kristus di atas kayu salib baik Allah itu tiranya terbelah dua ngomong soal now manusia bisa punya akses langsung kepada Tuhan sudah tidak ada lagi pemisahan antara manusia dengan Tuhan karena karya salib Kristus Yesus mati untuk setiap manusia itu yang merestorasi kembali hubungan antara manusia dengan Tuhan akhirnya manusia punya akses langsung dengan Tuhan doa itu menjadi sebuah hal yang sangat berharga tapi sekarang juga jadi hal yang sangat murah karena diberikan secara cuma-cuma berapa banyak dari kita yang melihat doa itu sebagai sebuah hal yang oh ya aku bisa doa kapanpun kok berapa waktu lalu sempat aku sharing tentang bagaimana kita ini sebenarnya bisa loh punya waktu spesial sama Tuhan do our devotion even waktu kita mohon maaf di toilet daripada kita scrolling-scrolling Instagram tidak jelas kita bisa baca firman Tuhan kita bisa berdoa kita bisa komunikasi dengan Tuhan doa itu jadi tanda kutip murah doa itu jadi tanda kutip sepele doa itu jadi tanda kutip sangat gampang aksesnya bahkan di momen-momen yang menjisikan seperti itu lagi di toilet lagi semedi kita tuh sebenarnya bisa punya akses sama Tuhan sebegitunya loh Tuhan itu sayangnya sama setiap kita sampai-sampai untuk kita bisa komunikasi komunikasi sama Tuhan it doesn't require much it only requires kita ini ngobrol sama Tuhan tinggal panggil nama Tuhan Tuhan Yesus Bapak Tuhanku here are the things that's happening in my life kita bisa langsung ngobrol sama Tuhan teman-teman Tujuan doa itu apa aja sih what's the purpose of prayer why we pray teman-teman kalau sudah ikut DKA dasar kekristenan kalian akan dapatkan ini kalau kalian belum ikut DKA kalian dapat hari ini buat teman-teman yang sudah ikut DKA ini reminder untuk setiap kita kenapa doa itu penting kenapa kita berdoa doa ini menyatakan isi hati kita kepada Tuhan memang benar bahwa Tuhan itu tahu setiap isi hati kita tapi Tuhan kita bukan diktator Tuhan kita bukan Tuhan yang begitu dia adalah Tuhan yang mau punya yang namanya hubungan he wants to have a relationship with us and that's why doa itu menjadi hal yang sangat berharga menjadi hal yang sangat dinantikan juga sama Tuhan because he is a God of relationship di 1 Timotius 2 ayat 1 dibilang pertama-tama aku menasihatkan naikkanlah permohonan doa syafaat ucapan syukur untuk semua orang ini loh isi hati kita kepada Tuhan ini hal yang bisa kita sampaikan ini hal yang bisa kita obrolin sama Tuhan kita bisa mengucap syukur sama Tuhan kita bisa memohon buat diri kita sendiri the things that are happening in our lives hal-hal yang mungkin lagi kita struggle kita mohon sama Tuhan kita minta sama Tuhan God help me doa yang dari sekarang dari Josena masih kecil diajarkan adalah Lord Jesus help me saat kita berdoa kepada Tuhan sebenarnya kita ini merendahkan diri kita menyatakan bahwa kita ini tidak mampu melakukan segala sesuatunya menyatakan bahwa kita ini bukan super power kita tetap butuh Tuhan saat kita berdoa kita juga bisa memohon untuk orang lain itu yang dinamakan dengan doa syafaat saat kita doa syafaat kita berdoa buat orang lain berdoa untuk keluarga kita berdoa untuk teman-teman kita berdoa untuk komunitas kita berdoa untuk orang-orang yang mungkin bahkan kita masih belum kenal that's why we pray kita berdoa kita berdoa ini juga untuk menumbuhkan kerohanian kita di Yaakobus 1 ayat 6 dibilang hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin even di firman Tuhan ada kisah dimana orang ini imannya masih kurang dan dia bilang kepada Tuhan Yesus help my unbelief tolong aku yang tidak percaya ini tolong aku supaya aku bisa menjadi semakin percaya tujuan berdoa ini juga bisa menumbuhkan dengan kerohanian setiap kita teman-teman if we do not pray we do not have a relationship with God kalau kita tidak berdoa hubungan kita sama Tuhan ini jadi senggak renggang sama kayak kita punya teman dulu mungkin sahabat dulu mungkin teman baik dulu kita sahabat berteman kayak ulat gitu sekarang udah jadi kupu-kupu yang satu kemana satu kemana gitu udah jarang ngobrol lagi ketemu cuman paling ya kayak kupu-kupu hai udah that's it the same thing with God because he's a God relationship kalau kita tidak bangun hubungan sama Tuhan kalau kita tidak ngobrol sama Tuhan hubungan jadi renggang contoh paling sederhanalah teman-teman kalau ikut kesan ikut cell group ikut ikut ngumpul datang ke gereja sebulan sekali compare sama datang ke gereja ikut cell group setiap minggu lebih nyaman mana untuk bisa interaksi dengan satu dengan yang lain sebulan sekali mungkin akhirnya tiap kali ketemu aku tahu aku kenal dia aku tahu kita sudah pernah ketemu sebelumnya tapi masih ada rasa canggung tapi kalau tiap minggu ketemu tiap hari ketemu bisa gepuk-gepuan senggol-senggolan lirik-lirian sudah tahu apa maksudnya tidak 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 yang kita bisa desire untuk punya hubungan sama Tuhan itu bisa sampai kayak gitu aku tahu kalau misalnya yang model seperti ini terjadi perasaan-perasaan seperti ini terjadi pikiran-pikiran seperti ini terjadi Tuhan ini lagi ngomong-ngomong sesuatu sama aku Tuhan ini lagi nyiapin aku untuk sesuatu hal kita berdoa ini juga untuk berjaga-jaga secara rohani tahu enggak sih bahwa doa ini bisa jadi kayak benteng bisa jadi kayak pager untuk kehidupan kita juga di kolos 4 E2 dibilang bertekunlah dalam doa dan dalam dalam itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur that's what prayer is about prayer ini juga bisa buat kita jaga-jaga jaga-jaga bukan cuman sekedar jaga-jaga secara iman teman-teman bahkan berjaga-jaga secara fisik itu bisa dilakukan dengan doa aku enggak percaya bahwa ada perbedaan antara yang rohani dan yang fisikal yang aku percaya adalah segala sesuatu itu rohani dan dimanifestasikan secara fisik kalau kerohanian kita enggak benar everything else di dalam kehidupan kita enggak akan benar dan tujuan berdoa ini juga untuk menyatakan kuasa Tuhan saat kita berdoa ada kuasa di dalam doa that's why yang namanya apa namanya pelayanan Ghostbuster itu loh pelayanan apa sih bahasa formalnya itu apa pelepasan pelayanan ya pelepasan tahu enggak pelepasan yang kalau ada kuasa gelap orangnya didoakan terus nanti dibebaskan orang itu itu enggak dibacain firman Tuhan gitu kejadian satu ayat satu ini gitu enggak pelayanan pelepasan enggak pernah selama-selama ini ya yang aku tahu yang aku dengar yang aku lihat enggak ada pelayanan pelepasan itu buka Alkitab terus abis itu dibacain gitu wah ini satu-satu dibacain dari kejadian sampai wahyu terus nanti setannya pergi gitu enggak pernah kayak gitu pelayanan pelepasan itu selalu didoakan pelayanan pelepasan itu enggak pernah pelayanan pelepasan ini ya kayak kuliah teologi gitu wah ini kuasa Tuhan itu besar tidak ada kuasa yang lain yang melebihi Tuhan orangnya diomongi kayak gitu anggap aja ini si orangnya duduk di sini gitu ya Pak kamu tahu enggak sosok terus kuasa-kuasa gelap itu semuanya takut loh sama Tuhan percaya ya Pak percaya ya Pak nanti setannya pergi ya gitu enggak pernah begitu selalu pelayanan pelepasan yang dilakukan apa present worship karena present worship itu mengundang hadirat Tuhan dan doa karena doa ini komunikasi langsung sama Tuhan kayak telepon bos Tuhan ini loh ada anakmu yang dikuasai yang lagi dikudeta sama musuh musuh tolong dong dia dimerdekakan tolong dong dia dibebaskan dari situ kuasa Tuhan yang dinyatakan that's why prayer is something that's very special prayer is something that's very powerful prayer ini sebuah hal yang punya value sangat besar tapi seringkali kita anggap remeh seringkali kita anggap sebagai hal yang membosankan menjadi hal yang kita taruh di belakang kalau aku sempat aku doa kalau aku kepingin aku doa ada di sini teman-teman yang kalau aku kepingin ya baru nanti aku makan meskipun aku seluaper meskipun perutku sudah melilit sampai sudah mah sampai mah gitu senanti ayah di sini ada teman kita yang seperti itu kita doakan sama-sama biar dia tumpang tangan ditengking gitu ya tapi teman-teman doa ini menjadi hal yang sangat krusial dalam kehidupan kita jangan sampai kita tidak berdoa karena doa itu yang set the tone doa itu yang jadi landasan kehidupan kita secara utuh secara keseluruhan not just iman aja tapi juga secara fisik secara jiwa secara mental secara sederhana kita bisa lihat bahwa doa itu ada dua macam doa yang bisa dimengerti manusia dan satunya bahasa roh seringkali di sini jadi bisa jadi perdebatan seringkali di sini bisa jadi ada pergesekan karena ada perbedaan paham ada kubu yang percaya bahwa kalau doa kalau melakukan kegiatan-kegiatan gini ini yang bisa dimengerti manusia aja jadi kalau doa kalau dimimbar di komsel di ibadah itu kita doa kita nyanyi pakai bahasa yang bisa dimengerti manusia aja tapi ada kubu juga yang percaya bahwa wah pokoknya bahasa roh segala sesuatu pokoknya bahasa roh di sini aku tidak mau menyalahkan yang satu atau yang lain aku di sini mau ngajak teman-teman untuk kita bisa sama-sama bertumbuh menjadi orang Kristen yang berbobot menjadi orang Kristen yang dewasa terima kasih kayaknya aku perlu waktu lebih lama karena aku percaya ini jadi hal yang sangat penting buat setiap kita aku kepingin supaya setiap kita benar-benar paham bahwa yang pertama prayer is important prayer is valuable prayer has power hal kedua yang kita perlu benar-benar paham sebagai anak-anak muda orang-orang yang cinta Tuhan kalau kita ngaku Kristen doa itu ada dua macam bisa dimengerti manusia dan bahasa roh dan pagi hari ini aku mau kasih penekanan ke yang bahasa roh ini kalau doa yang bisa dimengerti manusia ya setiap kita bisa mengerti tapi kalau untuk bahasa roh jarang bahasa roh ini dibahas jarang bahasa roh ini dijelaskan secara gamblang jarang bahasa roh ini dijadikan sebuah hal yang penting dalam kehidupan kita in Greek Greek apa Hebrew Greek seingatku istilahnya itu glossolalia glossolalia artinya adalah bicara dengan lidah bahasa lidah speaking in tongues literally that's the direct translation glossolalia speaking in tongues dan kalau ngomongin soal bahasa roh kita perlu benar-benar paham bahwa bahasa roh ini sebuah karunia roh kudus tidak bisa dipelajari tidak ada karunia yang bisa dipelajari pemberian dari roh kudus itu tidak bisa ada les-lesannya tidak bisa pakai apa namanya aku tak coba mendengarkan tak observasi kalau kita pakai bahasa-bahasa yang lain mungkin kita nonton anime gitu akhirnya kita ngerti bahasa Jepang kita nonton K-drama akhirnya kita bisa ngerti bahasa Korea kita nonton film-film akhirnya kita bisa terbiasa dan ngerti bahasa Inggris dan mungkin bahasa-bahasa lainnya juga seperti itu bahasa roh gak bisa kayak gitu teman-teman because it's outside of nalar outside of kapasitas manusia untuk bisa memproses jadi kalau misalnya dibilang bahasa roh itu gak masuk akal ya memang gak usah dipikir realitanya memang gitu kamu berusaha memahami sampai Tuhan Yesus datang gak paham gak? karena itu karunia karena itu kapasitasnya kapasitas Tuhan bukan kapasitas manusia kapasitasnya kapasitas roh dan rohnya juga bukan roh yang ecek-ecek rohnya Tuhan sendiri jadi mau tahu bahasa roh mau cari pakai ilmu gelap ilmu sihir pakai roh-roh yang lain mau tahu bahasa roh gak paham gak? karena karunia roh 1 Korintus 12 aku mau bacain dari ayat 7 sampai ayat 11 tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman teman-teman iman itu karunia juga loh dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan ayat 10 kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh disini dibilang kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh karunia Tuhan ini bahasa roh dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu Rohnya Tuhan sendiri ya ini Bukan roh yang lain Roh yang satu dan yang sama Yang memberikan karunia kepada setiap orang secara khusus Seperti yang dikehendakinya Jadi karunia roh ini diberikan Tuhan sesuai dengan kehendaknya Tapi teman-teman kita bisa minta Ingat ya Sesuai dengan kehendak Tuhan Tapi kita bisa minta Bahasa roh ini adalah bahasa rahasia kepada Allah That's why I said Mau pakai roh manapun gak akan bisa paham Karena ini bahasa rahasia kepada Allah 1 Korintus 14 ayat 2 Dibilang siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh Tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti Bahasanya oleh roh Ia mengucapkan hal-hal yang rahasia Jadi roh yang berbicara Dan bahasa roh ini Bermanfaat untuk membangun diri sendiri 1 Korintus 14 ayat 4 sama 14 Dibilang siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh Ia membangun dirinya sendiri Tetapi siapa yang bernubuat Ia membangun jemaat Sebab itu Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh Maka rohkulah yang berdoa Tetapi akal budiku Otaku Logikaku Kemampuan berpikirku Tidak turut berdoa Jadi bahasa roh ini Bermanfaat untuk membangun diri sendiri Ingat ya teman-teman Bahasa roh Bermanfaat untuk membangun diri sendiri Bahasa roh hanya akan bermanfaat untuk membangun orang lain Saat ada penafsirannya Nanti teman-teman baca sendiri Baca lagi gitu ya Ini akan diposting di instagramnya IQ Add image malang Jadi follow semuanya Dilihat setiap minggu Untuk menguatkan iman terus Bisa bertumbuh terus Teman-teman baca ayat-ayat ini Baca bukan cuma ayat itu Baca ayat sebelumnya Baca ayat setelahnya Supaya teman-teman bisa paham Apa yang jadi isi hati Tuhan Kebenaran firman Tuhan itu Bukan berdasarkan apa yang Kak JR omongkan Kebenaran firman Tuhan Bukan berdasarkan apa yang Pester-pester bilang Kebenaran firman Tuhan Ada di dalam firman Tuhan Dan di dalam dia sendiri Jadi ayo jadi anak-anak muda Yang haus akan kebenaran Yang cari tahu kebenaran Dan ngomongin soal bahasa roh juga Ini kita bisa minta kepada Tuhan Ayatnya banyak teman-teman Nanti teman-teman bisa baca sendiri Jika kamu minta sesuatu Kepadaku dalam namaku Aku akan melakukannya Sesuai kehendak Tuhan itu tadi Bacalah itu ayat-ayatnya banyak Tapi kita bisa minta kepada Tuhan Dan Tuhan akan berikan Gunakan dengan tanggung jawab Bahasa roh ini Jangan kok di gebiar uyah Nanti malah enggak jadi berkat teman-teman Ketemu sama orang baru Langsung Wah sandal lama-sandal lama Pergi dia Cari sandal baru Saat kita doain orang lain Kalau mau bahasa roh ya buat kamu aja sendiri Kalau bisa bahasa roh Mau berbahasa roh Digerakkan untuk berbahasa roh Silahkan Tidak ada yang melarang Karena bahasa roh itu numbuhkan roh kita Memperkuat roh kita Jadi berkat untuk diri kita Tapi enggak perlu dibuang orang ini Wah itu Wah lalalalalala Gak apa Ngorangi Saat kita doain orang lain Kita lakukan dengan bertanggung jawab Kita ucapkan berkat dalam kehidupannya Kita doain pergumulannya Kita doain dia Supaya dia punya hubungan yang lebih dekat lagi sama Tuhan Kita doain dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh orang lain Supaya doa kita jadi berkat Dibilang di 1 Timotius 14 Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu Termasuk bahasa roh ini Yang telah diberikan padamu oleh nubuat Dengan penumpangan tangan sidang penatua 1 Korintus 13 Ini ngomongin soal kasih Kita ini kalau mendoakan orang lain Itu kan dasarnya harusnya kasih ya Jadi kalau 1 Korintus 13 Bilangnya sekalipun aku punya karunia untuk bernubuat Tahu segala rahasia Memiliki seluruh pengetahuan Punya iman yang sempurna Tapi kalau aku gak punya kasih Gak berguna Kalau aku doain orang lain Cuma Pokoknya Ngawur-ngawur aja Gak jadi berkat Kasihnya itu gak Gak terpancar Gak nampak Dibilang kasih itu sabar Kasih itu murah hati Tidak cemburu Tidak memegahkan diri Tidak sombong Berapa banyak dari kita seringkali Melihat The sad reality is Kalau orang merasa bisa bahasa roh Berasa level spiritualnya lebih tinggi Dari orang yang gak punya bahasa roh Bukankah sebenarnya setiap kita ini sama loh Di matanya Tuhan Gak ada senioritas Gak ada Yang satu lebih rohani Yang satunya lebih rohani Gak rohani Gak Bahasa roh itu tidak menentukan Level spiritualitas kita Gunakan itu dengan tanggung jawab Bahkan Alkitab bilang Kalau kita ini beribadah Lakukan dengan teratur Lakukan dengan sopan Jangan uraan Firman Tuhan yang bilang Dan bahasa roh Gunakan bahasa roh ini untuk membangun jemaat Kalau tidak ada interpretasinya Itu membangun diri sendiri Kalau cuman Antara kamu dan Tuhan saja Lakukan secara private Meskipun kadang-kadang Kalau di gereja Yang bisa bahasa roh Silahkan berbahasa roh It's okay to do that Gak apa-apa Tapi gak perlu Untuk sampai yang ekstrim Suaramu pokoknya harus lebih keras Dari yang lain gitu Tidak perlu Because it's between you and God Gunakan untuk membangun jemaat Harapanku hari ini Aku jelasin tentang bahasa roh Ini membangun jemaat Supaya setiap kita bisa minta Sama Tuhan Aku percaya bahwa Ada banyak karunia Yang Tuhan bisa berikan Tapi ada satu karunia Yang buat aku secara pribadi Ini menjadi sebuah karunia Yang aku percaya Setiap orang Kristen Perlu at least Minta sama Tuhan Kalau gak dapet ya sudah Itu kehendaknya Tuhan Tapi kalau misalnya bisa Minta sama Tuhan Karena bahasa roh ini membangun Kehidupan kita Bahasa roh ini jadi Apa ya Teman-teman Nonton Ini tuh ya Avengers tuh ya Teman-teman tahu yang namanya Tony Starken ya Iron Man ya Dia punya satu Benda Yang sangat powerful Yang sangat bisa dipakai Buat berbagai macam hal Disininya dia Aku lupa namanya apa Tapi barang itu Itu bisa dipakai Untuk nyalain Iron Man Kostumnya dia Bisa sampai terbang Keantariksa gitu Even bisa sampai Nyalain Yang Hulkbusternya itu Yang gewod deh Buat Gepuan sama Hulk itu Dan itu energinya Kayak gak bisa habis gitu loh Selalu ada Ngisi terus Ngisi terus Ngisi terus Lain sama mobil-mobil elektrik Sama mobil-mobil bensin Tiap berapa kilo Harus diisi ulang Isi ulang Isi ulang Teman-teman Bahasa roh itu Buat aku kayak Itunya Iron Man itu loh Dia itu bisa Isi ulang sendiri Gak perlu Gak perlu kita Pergi ke bank Eh bank Gak apa Pomp bensin Gak perlu kita pergi Cari colokan Buat kita nyolok Kalau kita punya Bahasa roh Kalau kita dapat Karunia roh Apa karunia bahasa roh itu Kita bisa auto Ngecharge Sama Tuhan Auto connect Sama Tuhan That's why Ayo anak-anak muda Otak ini bagus Untuk dikembangkan Tapi lebih baik lagi Kalau roh kita juga dikembangkan Kalau kita bisa cari-cari Mati-matian Apa namanya Riset-riset yang baru Pemahaman-pemahaman yang baru Kenapa kita tidak Minta karunia roh Bahasa roh Supaya kita bisa selalu Dapatkan yang baru Daripada Tuhan Ini loh manfaatnya berdoa Kita bisa dapatkan hikmat Dapatkan kekuatan ilahi Yang daripada Tuhan sendiri Kita bisa punya kehidupan Yang benar dan terarah Saat kita berdoa Karena saat kita doa Kita connect lagi sama Tuhan Kita diluruskan lagi Kita nge Apa Sinkronize ulang gitu Sama Tuhan Dan yang ketiga Ada dampak secara supernatural Di luar nalar manusia Di luar pikiran manusia Di luar kemampuan manusia Karena saat kita berdoa Kita langsung connect sama Tuhan Sudah bukan hukum alam lagi Yang bekerja Tapi hukumnya Tuhan yang bekerja Teman-teman Kita jadikan doa Ini landasan dan prioritas kehidupan kita Berapa banyak dari teman-teman disini Yang belum Belum pernah minta Karunia Basaro sama Tuhan Kalau kalian belum pernah minta Minta sama Tuhan Penting Dikasih Tidak dikasih Terserah Tuhan Minta aja dulu pokoknya Ayo Kita jadi anak-anak muda Yang bukan cuma sekedar Ngikut perkembangan zaman Kita tidak jadi anak-anak muda Yang cuma pokoknya Gitu-gitu Datang hari minggu Lakukan renungan harian Setiap hari Ikut komsel Ikut kegiatan doa Kalau pas ada doa Ayo kita punya hubungan Sama Tuhan yang deep Kita jadi anak-anak muda Yang koneksinya sama Tuhan Doa itu jadi landasan Doa itu jadi prioritas Sehingga apapun yang terjadi Mau Ada pemikiran apa Tentang kekristenan Entah Dunia boleh goncang Berapa minggu belakangan ini Literally dunia bergoncang Teman-teman Gempa bumi terjadi Hal apa yang kita lakukan Pertama kali Do we connect with God When there are good things happening Saat ada hal buruk terjadi Dalam hidup kita Apakah kita connect sama Tuhan Ayo teman-teman Jadikan doa ini landasan Dan prioritas kehidupan setiap kita Kita jadi anak-anak muda Yang punya basicnya Back to basics Basicsnya itu kuat Fondasinya kuat Solid Mau bumi muter Tetap kita landasan Kita kuat Karena kita landasannya Di dalam Di dalam Tuhan Hubungan kita Tidak tergoyahkan Hubungan kita Tidak putus sama Tuhan Apapun yang terjadi Kita terus nempel Sama Tuhan Yuk kita doa sama-sama Bapak kami bersyukur Untuk pagi hari ini Kami bisa ngobrol Kita bisa Melihat lebih lagi Tentang doa Bagaimana pentingnya Doa dalam kehidupan Setiap kami Tuhan aku mau berdoa Untuk setiap teman-temanku Yang ada di tempat ini Maupun teman-teman yang ada Online Aku mau berdoa Tuhan supaya Karunia roh itu Diberikan dalam kehidupan Setiap mereka Buat teman-teman yang Belum punya bahasa roh Mau punya bahasa roh Boleh angkat tangan Aku mau berdoa Buat teman-teman Tuhan aku mau berdoa Untuk teman-temanku Yang mengangkat tangan Di tempat ini Maupun teman-teman yang online It is such a great thing Kalau kita bisa punya Hubungan dengan engkau Secara langsung Adalah hal yang Sangat luar biasa Hal yang sangat berharga Untuk roh kami Bisa connect kepada engkau Secara langsung Dengan bahasa roh Dan Tuhan Pagi hari ini Aku mau berdoa Untuk setiap teman-temanku Yang mengangkat tangan mereka Mereka yang merindukan Untuk punya bahasa roh Tuhan aku Berdoa Pagi hari ini Supaya engkau Jawab doa mereka Jawab permintaan mereka Jawab permohonan mereka Tuhan aku doa Supaya setiap teman-temanku Bisa mendapatkan Karunia bahasa roh Supaya mereka bisa punya Koneksi yang langsung Kepada engkau Supaya roh Boleh membantu mereka Untuk berdoa Supaya roh Boleh membantu mereka Di dalam iman mereka Di dalam pertumbuhan Spiritual mereka Tuhan aku berdoa Dan aku percaya Tuhan Bahwa engkau Menjawab doa Dan engkau yang akan Memberikan Karunia bahasa roh Karunia karunia roh Kepada setiap teman-teman Yang mengangkat tangan Tuhan kami bersyukur Pagi hari ini Bahwa engkau adalah Allah yang mendengar doa Engkau adalah Allah yang ada Di dalam doa-doa Setiap kami Dan Tuhan Biarkan kami Memiliki kehidupan doa Yang tidak jemu-jemu Biarkan kami Memiliki kehidupan doa Yang exciting Yang hidup Kehidupan doa Yang tidak monoton Tidak membosankan Karena saat kami berdoa Kami bertemu langsung Dengan engkau Tuhan Terima kasih Bapak Kalau sebentar lagi Tuhan Kami mau mengakhiri Ibadah kami Biar engkau yang terus Memproses hati kami Pikiran kami Roh kami Supaya firmanmu Ini tidak tinggal Begitu saja Tapi biar firmanmu Ini yang mengubahkan Kehidupan kami Hari demi hari Kalau sebentar lagi Kami juga mau memberikan Persembahan Tuhan Biarlah persembahan Yang kami berikan Ini keluar dari Ucapan syukur kami Biarlah persembahan Yang kami berikan Ini bisa menjadi berkat Untuk Karya Melalui tempat Melalui tempat ini Terima kasih Bapak Berkati setiap kami Berjalanlah Bersama dengan setiap kami Supaya kami bisa terus Diproses oleh engkau Roh kudus yang menjadi Pengingat Roh kudus yang menjadi Penuntun kehidupan kami Supaya kehidupan kami Semakin hari Semakin serupa dengan Kristus Dalam setiap hal Yang kami lakukan Kami bisa senantiasa Memuliakan engkau Terima kasih Bapak Di dalam Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amen God bless you guys Selamat hari Minggu Selamat memberi Tuhan Yesus berkati Selamat menikmati